Akun Twitter Polda Jambi diduga diretas oleh hacker. Melalui akun Twitter tersebut, Polda Jambi menyukai konten porno dan menjadi perbincangan oleh netizen di media sosial. Setelah isu ini muncul, Polda Jambi melalui akun Twitter mereka meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Berdasarkan pembicaraan netizen di media sosial, akun Twitter Polda Jambi diketahui menyukai atau melike konten porno di media sosial. Ada dugaan hal itu dilakukan oleh hacker yang meretas akun tersebut. Sementara itu terkait hal tersebut, pihak Polda Jambi meminta maaf. Dikutip tribunvideo.com melalui akun Twitter resmi at Polda Jambi pada Rabu 17 November 2021. Mereka menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, akun resmi Polda Jambi terjadi gangguan. Selain itu, juga diketahui ada beberapa kali upaya masuk di akun Twitter Polda Jambi secara ilegal oleh pihak luar. Demi keamanan, pihak Polda Jambi sedang mereset ulang akun Twitter resmi mereka. Hingga berita ini diturunkan sudah lebih dari 200 netizen yang menyukai cuitan tersebut. Beberapa diantaranya mengimbau agar pengelola atau admin Twitter Polda Jambi lebih berhati-hati agar tidak terjadi peretasan. Ada pula yang kurang percayai klarifikasi tersebut. Sebelumnya, ada juga akun Twitter Polda Sumatera Utara dan Polres Bogor Kota yang heboh karena menyukai konten porno. Terkait hal tersebut, Kabit Humas Polda Jabar akan melakukan penyelidikan. Sementara Kabit Humas Polda Sumut, Kompes Polisi Hadi Wahyudi mengaku akun Twitter Polda Sumut diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!